Assalamualaikum dan salam persaudaraan, ketemu lagi kita guys di video pada kali ini saya ingin reaksi terkait dengan Putri Indonesia yang ke-78 ya yang mana perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia merupakan momen bersejarah yang dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia setiap tahunnya dan pada tahun ini guys Republik Indonesia memasuki usia ke-78 ya perayaannya mengingatkan kita akan perjalanan panjang dan berbagai tantangan dan berbagai lagi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekannya namun perayaan tersebut tidak hanya menjadi sorotan di dalam negeri tetapi juga menarik perhatian dunia di internasional ini guys jadi salah satu buktinya adalah partisipasi dan tujuh negara dalam merayakan Putri yang ke-78 ini di Lebanon nah semua negara yang terletak di kawasan timur tengah jadi keikutsertaan negara-negara ini guys memberikan dimensi internasional ya pada perayaan yang sebelumnya hanya terbatas dalam skala nasional sahaja jadi kita akan menelusuri guys dalam video ini lebih jauh tentang tujuh negara yang berpartisipasi dalam perayaan Putri ke-78 di Lebanon ini jadi kita juga akan melihat bagaimana dibalik keikutsertaan mereka ini serta melihat bagaimana perayaan tersebut mencerminkan semangat persatuan, keragaman dan juga kolaborasi antarabangsa dan semoga ini akan dipahami aspek internasional dari perayaan ini kita dapat menghargai pentingnya diplomasi dalam membangun hubungan yang kuat antara Indonesia dan negara-negara lain di dunia ini juga jadi dalam video kali ini kita semak daripada channel KinalpoxXXV nah kepada yang baru ketemu channel ini juga kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga jadi guys tanpa berbahasa-bahasa kita semak dulu video ini banyak permainan yang di dalam ini dari negara-negara luar turut serta keren guys, keren oke, ini di Lebanon guys ya ini di Lebanon disertai tujuh negara Masya Allah Indonesia punya kemerdekaan guys diraihkan bersama dengan tujuh negara termasuk juga Malaysia ada di sini guys nah, tu ada bendera Malaysia, bendera Perancis, bendera Brunei, Spanyol maha, peragaan lomba bakiak wow lomba bakiak guys wah, dimainkan juga ya pelaraga Sumpama ini disana oh, Austria lawan Malaysia lawan Perancis guys ini Austria di tengah Malaysia di ujung itu Perancis gak? agaknya wow Malaysia mendalui di tengah best juga oh, ini sangat menghibur lah dalam mereka menjaga kedaulatan di Lebanon ini tetapi perayaan ini juga eeeh dimainkan semasa menyambut Puteri ke-78 Indonesia guys woy, luar biasa Masya Allah woy, laju oh Malaysia punya akhirnya Malaysia winner Malaysia menang guys hehehe Masya Allah oke, ini lagi ini daripada macam Perancis lambat lah kan Perancis ini nah, Perancis lawan Indonesia lagi oh, come on Indonesia come on, come on woy, Perancis menang nih oh, Diana lagi bertukar bertukar nih guys cepat, cepat, cepat oke, kanan oke Allah lambatnya kanan dulu tinggal sudah diorang Indonesia sudah di dulu oke, laju, laju, laju ah jatuh juga lagi lagi susah juga dikasih imbang kan tiga orang kan jadi, kena kaki itu serentak kanan, kiri kanan, kiri begitu oh, masih lagi Indonesia punya mana tinggalkah Allah, Indonesia aduh Indonesia pun tertinggal juga aduh oh, Perancis menang guys winner best juga permainan nih kan oke tiga apa lawannya siapa menang tuh aduh oke lepas itu bertukar lagi wow, ini dari macam dari Austria kan Austria kan Austria menang fuh mantap ini dari mana wah dihujung-hujung jatuh lagi guys lanjut lomba masukkan pensel dalam botol oke masukkan pensel dalam botol guys ini dari talia macam dari mana nih ya pakai tudung itu Malaysia sebelah macam mana permainan ini oh dia masukkan pensel dalam dalam botol ya masukkan pensel dalam botol so oh besnya main oke oh ini Indonesia punya nih ini Malaysia oh ini Austria susah juga nih masukkan pensel dalam botol sebab dia kan dua orang jadi perlu keseimbangan maka tengok sikit lagi sikit lagi aduh lambat Malaysia tadi sudah duluan ya susah juga akan dia masuk botol ini sikit lagi susah nggak masuk-masuk lambatnya Oke lagi lagi come on come on come on Oke yes nah akhirnya meriah sambutan putri ke-78 di Lebanon guys tujuh negara menyertainya Oke Malaysia ada juga nih Malbat kekogok-kogok-kogok ini Sri Lanka Oh Sri Lanka juga Wai Winner Sri Lanka tahu pun ada juga ya Oh ini apa lanjut lomba isi air lomba isi air Oh ini dia pakai no getting tengok pakai trofong ya ya oke oke Hai hui hui dapat juga oke lari oke ini apalagi mau sama juga susah ini juga juga kita tengok sebabkan dia pakai trofong tetapi masuk juga Oke sikit lagi sikit Oke selesai Oh ini dari Sri Lanka mau dicoba juga ini nanti Oh pakai trotong begini, lepas itu masuk air begini nah ini tidak masuk juga susah juga memasuk ini astaga ini tidak masuk aduh biasakan tentera yang diantarkan Lebanon ini, jadi mereka pun dapat mengiratkan hubungan selaturahim dengan sukan sebegini, olahraga, apa ini sukan nikah sempena putri mungkin setiap negara itu kan dia ada kemerdekaannya jadi masa kemerdekaan itu mereka membuat acara sebegini kita tengok, ini Malaysia ini masuk juga oke, mantap siapa duluan penuh botolnya ini mungkin kan yang menang oh ini mau buka mata pula dia aduh woi dia tengok lagi sekejap oke full oke mantap lagi lagi ini pun mau tengok juga oi mana boleh tengok dia kena pakai trotong itu kan wah mantap 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 ya hmm oke lagi sajuani Malaysia punya aduh oke masak semua go Sikit lagi, sikit lagi Ini mesti sampai habis Siapa full duluan lah ini kan Oh ini macam mana Wah ini dari Malaysia juga Oke 6 cantik Oke selesai Sikit lagi, sikit lagi Oke Selesai Oke lepas ini acara Makan Macam makan Apa ini Cekodok Oke ada permainan lagi kan Oke Bagian dia sudah guys Mantap Mantap Selesai Selesai Oh ini Sri Lanka dan Malaysia di ada hadiah juga lah kan Malaysia dengan Sri Lanka ini dari Indonesia Oh ini dari Indonesia Nah oke guys mantap Masya Allah permainan yang sangat seru guys itulah dia kebersamaan yang sangat indah saya melihat disini ya sebab ada tujuh negara Sri Lanka Brunei Malaysia Perancis Spanyol Austria itu terserta dalam menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-78 jadi kebudayaan Indonesia itu dapat dibawa ke sana dengan permainan-permainan itu tadi dan ini memperlihatkan bahwa setiap negara yang ada di dunia ini dia perlu dipupuk dengan kebudayaan itu untuk kebersatuan jadi budaya yang ada di Indonesia dibawa ke Lebanon ini dengan tujuh negara mananya lainnya itu menandakan bahwa kebersamaan di dalam budaya itu di dalam permainan itu menunjukkan bahwa perlu kita dalam kebersamaan walaupun berbeda negara guys tetapi untuk meraihkan kebersamaan itu menjadi kunci utama jadi itu yang dilakukan oleh tentera TNI Indonesia di Lebanon jadi sungguh mantap guys seru kalau kita melihat permainan tadi ada beberapa permainan yang menarik seperti lari begini ya tidak tahu bakyak kan nama dia itu tiga orang mesti serentak ya kaki itu kalau salah satu yang tidak mengikut serentak itu maka akan gagal begitu juga dengan permainan memasukkan pensil dalam botol itu pun perlu keseimbangan ya sebab dua orang nah jadi kalau tidak seimbang pensil itu dia susah masuk dalam botol itu kemudian memasukkan air dalam botol juga menggunakan yang teropong begini lepas itu masuk woy susah juga nih kalau kita praktikkan itu susah kalau kita tengok begini nampak senang tapi bila kita praktikkan itu mungkin agak susah jadi mudah-mudahan semua negara yang ada di Lebanon ini dapat memperlihatkan kebersamaan diantara satu dengan yang lain dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara masing-masing itu dapat mengeratkan lagi silatuh jadi ternyata ya orang luar pun tentera dari luar pun sangat menikmati sangat gembira dengan permainan yang ada dari Indonesia ini dengan menyambut kemerdekaan dan sekaligus memberi signal bahwa setiap negara itu berpartisipasi mengadakan acara seperti ini di luar negara ya jadi mereka juga seperti sangat cinta damai dengan keadaan-keadaan sebegini ini momen yang sangat menarik ya kalau dilihat bukan senang ya membawa negara-negara lain untuk mengikuti permainan dan budaya Indonesia itu sendiri jadi ini satu keragaman yang sangat mantap guys Malaysia pun ada di situ juga nah Malaysia sangat support juga pada Indonesia jadi mudah-mudahan Malaysia dan Indonesia sentiasa bersama dalam setiap apa jual yang dilakukan sama ada dari segi ekonomi dari segi ketenteraan dan dari segi budaya itu kita dalam kebersamaan untuk mengangkat budaya dari ketimuran itu ke mata dunia oke guys mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri kalian beri komentar di ruang kolom di bawah guys sampai jumpa lagi di video yang kedatang Assalamualaikum Wr. Wb bye-bye